Halo semua, gue Suli. Mari kita review Alha Itam. Karena ada berbagai pendapat yang beda-beda terkait si Alha Itam, disini gue pengen coba bantu meluruskan terkait pendapat gue ke Alha Itam kayak gimana. Spoiler ticket ini bakal banyak positifnya, karena ada beberapa hal yang cukup di luar ekspetasi gue, dan mungkin di luar ekspetasi kalian juga. Nanti di akhir gue bakal diskusi juga terkait nilai gacha dia itu kayak gimana. Pertama kita bakal bahas cara kitnya Alha Itam itu dulu kayak gimana. Untuk pertama, elemental skill lah. Kalau misalkan kalian pake skillnya pas nggak punya mirror, kalian bakal dapet 2 mirror. Kalau misalkan pake skillnya pas ada mirror, bakal dapet 1 mirror aja. Disini dari pasif A1-nya, ketika charge attack atau plan stack kalian itu mengenai musuh, kalian bakal dapet 1 mirror lagi. Ini bisa diterigger setiap 12 detik. Nah kalau misalkan si Alha Itam ini punya mirror, ini serangan normal attack sama charge attack dia, dan juga plan stacknya dia, ini bakal ke-infuse sama dendro, dan setiap 1,6 detik dia bakal mengeluarkan serangan proyektil. Nah damage dari serangan proyektil ini tuh bakal tergantung berapa banyak mirror yang kalian miliki. Ini bisa dilihat skillingnya, ada yang kali 1, kali 2, sama kali 3. Ini bentuk serangan proyektil tuh berbeda setiap stack mirrornya, jadi bisa dilihat kelihatan bedanya itu kayak gimana. Mirror ini tuh bakal hilang setiap 4 detik, tapi ini hilangnya tuh bakal satu-satu, jadinya setelah 12 detik bakal hilang semua si mirrornya. Disini kalau misalkan lihat dari skillingnya, skilling tertingginya adalah ketika kita punya 3 mirror, jadinya idealnya kita selalu pengen punya 3 mirror di si Alha Itam, karena itu damage yang paling tinggi, dan di 3 mirror ini kita juga bakal nge-trigger 2 reaction, yaitu spread. Disini gue ada perbandingan damage mentahnya si Alha Itam, di damage mentahnya dia, ini gue tunjukin bulutnya juga di layar, dia bisa mendapatkan 6 ribu, ketika kita nge-trigger quickkan, dia bakal spread juga. Ini ya damage spreadnya bakal ada 15 ribu, dan ketika dia full buff, damage spreadnya bisa nyampe 30 ribu. Dan apabila kita punya 3 mirror, bakal ada 2 damage 30 ribu, sehingga jadi 60 ribu, yang mana damage itu cukup tinggi. Jadinya idealnya kita bakal selalu pengen punya 3 mirror, buat bisa maksimalin damage-nya si Alha Itam. Kemudian kita ke si elemental burstnya, ini burstnya ini menarik lagi, ada beberapa mekanik lagi. Ketika kita pake elemental burstnya, apabila kita nggak punya mirror, itu setelah itu kita bakal dapet 3 mirror. Tapi kalau misalkan kita pake burstnya, pas kita punya 3 mirror, itu setelah itu mirrornya bakal hilang semua. Nah yang membedakan lagi adalah, kalau misalkan kita pake burstnya pas nggak ada mirror, jumlah serangannya cuma sedikit, yaitu cuma 4, dan jumlah serangannya akan makin banyak, apabila kita punya 3 mirror. Ini bisa sampai 10. Nah apabila kita pake burstnya si Alha Itam, pas kita punya 3 mirror, tentu nih damage elemental burstnya bakal lebih tinggi, dan durasi elemental burstnya cukup singkat. Jadi ya kita bisa menghasilkan damage yang cukup tinggi, dalam waktu yang singkat. Cuma setelah itu kita nggak punya mirror, jadinya setelah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain pake si Alha Itamnya. Idealnya di kondisi gitu, kita pengen ganti ke karakter yang lain, ya kita melakukan rotasi tim, sambil berusaha buat dapetin elemental burstnya si Alha Itam lagi buat di rotasi berikutnya. Yang mana mungkin bakal susah, karena dia punya energy cost yang cukup tinggi, yaitu 70. Nah kalau misalkan kalian melakukan itu, ini gue bakal sebut sebagai playstyle quick swap, karena kalian bakal pake Alha Itamnya tuh bentar doang. Kita pake skillnya, kita charge attack sekali, terus pake elemental burstnya, terus kita bakal ganti karakter. Nah kalau misalkan kita lakukan kebalikannya, kita pake elemental burstnya dulu di awal, kita bakal munculin 3 mirror, disitu kita bisa on field pake Alha Itam, kita bisa memanfaatkan si elemental skillnya, kita melakukan serangan 3 proyektil, dan dengan komputer tentu, kita bisa ngejaga 3 mirror selama waktu yang cukup lama, sekitar 12-15 detik. Ya kita kan bakal pake elemental burstnya, kita dapet 3 mirror, setelah 4 detik itu bakal hilang 1 mirror, kita bisa pake elemental skillnya si Alha Itam, buat munculin 1 mirrornya lagi, dan kita bisa on field lagi pake si Alha Itam. Nah kalau misalkan kalian mainin kayak gini, ini gue bakal sebut playstyle itu on field sustain DPS, DPS yang konsisten, karena kita bakal ngejaga 3 mirror tersebut. Dan playstyle ini memang bakal gue rekomendasikan ke depannya, terutama apabila kita lagi main di Spiral Abyss. Sebelum ngebahas terkait playstyle tersebut, gue bakal ngebahas terkait si quickswap playstyle-nya. Ini adalah playstyle yang bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian lagi explore, karena ya musuh-musuh yang ada di map-map Genshin, di overworld gitu kan, musuhnya gak terlalu tebel. Jadi permainan quickswap ini, kita pake elemental skillnya dulu, kita charge attack ke musuhnya, itu sangat cocok buat ngelawan musuh-musuh overworld gini. Jadi kita bisa awali pake skillnya, terus ya tadi charge attack ke musuhnya, kalau ada elemental besar bisa dipake. Nah tapi kalau misalkan kalian pengen pake playstyle ini juga di Spiral Abyss, disini ada tim yang sangat cocok untuk playstyle tersebut, yaitu adalah tim Double Dendro dan juga Double Electro. Disini spesifiknya bersama Raiden Shogun. Karena tadi Al-Haitam punya energy cost yang cukup tinggi yaitu 70, kehadiran Raiden bakal relevan karena ya Raiden bisa ngasih energy, jadinya nanti kita bisa on-field pake si Raiden sambil kita ngisi energy buat si Al-Haitam. Jadinya setelah kita melakukan kombo dengan si Al-Haitam, kita bisa ganti ke Raiden Shogun buat dia on-field, pake elemental besar sambil ngisi energy buat si Al-Haitam. Nah variasi tim ini bisa dibilang cukup bagus terutama di single target, karena ya emang Al-Haitam sama Raiden cukup single target, dan ya berkat tim ini juga jadinya Al-Haitam gak perlu energy recharge yang terlalu tinggi. Ya ini contoh variasi tim Quick Swap yang gue suka juga, kalian bisa coba. Sekarang kita ngebahas untuk playstyle berikutnya yaitu on-field sustain DPS, yang dia bakal on-field terus. Untuk tim yang pertama adalah tim Spread, ini adalah variasi tim kita bakal ngasih buff sepenuhnya ke Al-Haitam. Untuk variasi terbaiknya itu bersama Nahida, Zhongli, dan juga Fisal. Ini Fisal bisa diganti sebenernya cuma untuk variasi terbaiknya gue lebih nyaman sama Fisal, dan performa timnya akan bagus kalo misalkan kita lagi ngelawan satu musuh. Untuk variasi tim free-to-playnya kalian bisa pake Traveler Dendro, kemudian kalo misalkan butuh shield ya kalian bisa pake karakter shield, misalkan kayak Layla dan juga Dayona, dan untuk elektronnya bisa fleksibel. Kalo butuh healing kalian bisa pake Cookie, kalian bisa naruh Yaiminko juga, dan bahkan kalian juga bisa naruh Lisa. Tapi Lisa-nya bakal perlu energy recharge yang cukup tinggi kalo misalkan pengen pake besar di setiap rotasi. Nah karena ini tim free-to-play tentu performanya bakal dibawa tim terbaiknya tadi yang sama Nahida, Zongli, Fisal, karena kontribusi damage-nya Nahida, kontribusi damage-nya Fisal, dan juga Zongli yang bisa ngurangi Dendro Resisten, itu sangat relevan di timnya. Jadinya kalo misalkan kalian free-to-play, ini bukan tim yang bakal gue rekomendasikan kalo misalkan kalian pengen mainin Al-Haytham di Spiral Abyss. Yang akan gue rekomendasikan adalah tim berikut ini, yaitu adalah tim Quick Bloom. Ini adalah variasi tim dimana Al-Haytham kalian bakal spread, tapi di tim ini bakal ada yang nge-trigger Hyper Bloom juga. Untuk variasi utamanya adalah karakter bersama Double Dendro, kemudian ada karakter Off-Field Hydro, bisa Yelans atau Sincu, dan satu lagi bersama karakter Electro yang Off-Field juga, yaitu Raiden atau Cookie, yang bisa bullet-nya itu Full Elemental Mastery. Nah, di tim ini damage-nya tuh nggak dari Al-Haytham doang, ada juga kontribusi dari Hyper Bloom, yang tentu damage-nya itu nggak kecil, dan juga ada tambahan juga dari karakter Hydro kalian. Ini gue bakal bilang ini adalah variasi tim terbaiknya si Al-Haytham saat ini, dan tim ini sangat bisa bersaing dengan tim-tim meta lainnya, tim-tim yang bagus lainnya. Kalo misalkan kalian free-to-play, gue sangat menyarankan main tim kayak gini, karena ya emang timnya sangat bagus. Kita masuk ke cara pake Al-Haytham berikutnya, di sini Al-Haytham sebagai karakter Dendro, dia bisa ngasih aura Dendro yang sangat cukup, sangat oke, sehingga dia bisa ngebuat dirinya itu menjadi karakter support. Ada beberapa variasi tim yang bagus juga, tapi kita akan mengorbankan Al-Haytham-nya, kita akan mengabaikan damage-nya dia, karena di sini dia bakal jadi support aja sebagai Dendro Driver, ngasih aura Dendro ke musuhnya. Nah, itu kelihatan jadi jelek buat Al-Haytham yang kita kayak nggak memaksimalkan kit-nya, cuma ini sebenernya buat nilai gacha Al-Haytham justru jadi bagus, karena jadinya variasi tim dia bakal lebih banyak. Untuk variasi pertama adalah tim Hyper Bloom dan juga Burgeon, di tim ini Al-Haytham bakal jadi karakter Dendro sendiri, beda sama tadi yang Quick Bloom, kalau tadi kan di Quick Bloom dia mainnya 2 Dendro, kalau di Hyper Bloom ini kita bakal 1 Dendro aja. Di sini playstyle bakal tetap on-field sustain DPS, kita bakal on-field terus pake Al-Haytham-nya, jadi kita selalu pengen bisa pake elemental besar Al-Haytham di setiap rotasi kita. Nah, tadi kan dia punya energy cost yang cukup tinggi, dan dia karakter Dendro sendiri di timnya, jadi dia bakal perlu energy recharge yang sangat tinggi. Di tim kayak gini, sangat disarankan dia untuk menggunakan senjata energy recharge, pake sense energy recharge, dan karena di tim ini, damage utamanya dari Dendro, ya Hyper Bloom sama Burgeon damage dari Dendro, kita pengen ada yang bisa pake 4 set di put memory, dan lagi-lagi di sini Al-Haytham harus mengalah, sebaiknya dia menggunakan 4 set di put memory. Nah, kalau ngomongin tim ini, tentu si Al-Haytham itu dia nggak sebagus Nahida, tapi dia jadi opsi yang bagus juga sebagai pengganti Nahida, kalau misalkan kalian pengen pake Nahida kalian di tim yang lain. Untuk tim berikutnya adalah tim bersama Nilo, jadi di tim Bloom, ini bakal sama juga kayak tim sebelumnya, utamanya di sini Al-Haytham buat ngeliat aura Dendronya aja, seberapa konsisten dia bisa ngasih aura Dendronya, kalau misalkan di tim Nilo kan, Nilo-nya bakal buat full HP, terus ada 1 karakter Hydro lagi yang bakal buta full element mastery, yang gue rekomendasikan biasa adalah Kokomi dan juga Barbara, dan satu lagi bisa fleksibel. Antara kalian naruh Hydro lagi, atau nggak kalian bisa naruh Dendro, dan di sini kalian bisa naruh si Yaw-Yaw, yang nanti Yaw-Yaw akan gue bahas juga di video berikutnya. Jadi di tim ini, Al-Haytham bakal sama juga, dia bakal on-field sustain DPS gini, buat ngasih aura Dendro ke musuhnya. Sama juga kayak tim sebelumnya, dia tentu nggak sebagus Nahida, tapi dia bisa jadi penggantinya si Nahida. Jadi itu adalah beberapa tim yang gue teserkan si Al-Haytham, favorit gue dan rekomendasi gue adalah di tim Quickbloom, karena seru juga mainnya, nanti gue bakal jelasin kombonya kayak gimana dan juga rotasinya, dan kalian bisa coba variasi tim lainnya yang tadi gue sebutkan. Kita bakal ke build-nya sekarang, untuk pertama si artifact set-nya, gue bakal nunjukin perhitungannya, ini bakal sama sama pra-release yang kemarin, terbaiknya masih 4 set Gilded Dream, dan kalian bisa pake kombinasi juga, kalau misalkan kalian punya set bonus yang bagus. Nah kalau misalkan tadi kalian pake Al-Haytham buat jadi support aja, jadi karakter Dendro Driver aja, 4 set di put memory aja, tapi kalau misalkan di tim kalian ternyata ada yang bisa pake 4 set di put memory, ya berarti Al-Haytham bisa tetap pake 4 set Gilded Dream. Untuk main stat-nya bakal selalu kayak gini, kalian pengen Sensei Elemental Mastery, Goblet-nya pengen Dendro Damage Bonus, dan Siriclet-nya pengen Crit Rate atau Crit Damage. Untuk prioritas substat-nya utamanya adalah Energy Recharge sampe cukup, kemudian Crit, EM, dan juga Attack. Disini untuk kebutuhan Energy Recharge-nya bakal tergantung tim kalian tuh apa, dan juga mainnya sama siapa Dendro satu laginya. Kalau misalkan kalian mainnya sama Nahida, kalian bisa ngincar di sekitar 140, tapi kalau misalkan gak sama Nahida, kalian bisa butuh cukup tinggi yaitu di atas 150. Ya, 150-160. Kalau misalkan si Al-Haytham jadi karakter support aja, jadi karakter Dendro Driver, dia bakal butuh di atas 200%, karena ya dia karakter Dendro sendiri. Selanjutnya kita masuk ke opsi senjatanya si Al-Haytham. Al-Haytham punya opsi free-to-play yang sangat banyak, jadi dia cukup free-to-play friendly, dan tadi ya ada opsi tim free-to-play-nya juga. Untuk opsi free-to-play terbaiknya adalah si Tokabu Shigureni Senjata Payung. Kalau misalkan kalian kemarin dapet, ya kalian bisa pake ini. Untuk free-to-play dari Blacksmith kalian bisa pake Iron Sting, dan juga bisa pake Subwood Blade. Ini Subwood Blade ngasih Energy Recharge, jadi kayak bisa mempermudah build kalian. Nah, untuk bintang 4 lain yang bagus adalah, gue perlu ngomongin terkait Saipos Moonlight. Saipos Moonlight bisa bagus di refinement yang tinggi, karena dia bisa membantu terkait kebutuhan Energy Recharge-nya si Al-Haytham. Kalau misalkan masih refinement rendah kayak masih refinement 1, tambahan Energy Recharge-nya gak terlalu banyak, jadinya secara perhitungannya juga dia gak beda jauh sama Iron Sting. Sini gue bakal nunjukin perhitungannya. Opsi terbaiknya ada senjata singkaturnya, dan untuk ke bawahnya kalian bisa lihat. Untuk senjata-senjata yang dibawah Iron Sting berarti gak direkomendasikan, lebih baik pake opsi free-to-play-nya aja, yaitu Iron Sting. Oke, sekarang gue pengen bahas kombonya Al-Haytham untuk masing-masing playstylenya. Pertama untuk Outfield Sustain DPS. Nah, si Al-Haytham setelah kita pake elemental besar, kita bakal ada waktu 2 detik sebelum mirrornya muncul. Jadi di 2 detik itu kita antara gabut, atau ada hal yang bisa kita lakukan. Untuk optimalnya, kita bisa ganti ke karakter lain dulu, lalu ganti lagi ke Al-Haytham. Jadi ya, kita pake elemental besar, ganti karakter lain, lalu ke Al-Haytham lagi, dan tetep dapet 3 mirror kayak disini. Dan kemudian kita melakukan combo normal tech charge attack-nya. Nah, kalau tadi ganti karakter ini bakal tergantung sama internet kalian, sama ping kalian, sama device kalian. Kalau misalkan kalian telat, kalian gak bakal dapet stack-nya, yang mana tentu sangat menghilangkan damage kalian. Jadinya kalau misalkan kalian udah nyoba, ternyata gak bisa, sebaiknya jangan dilakukan. Itu bakal sangat mengurangi damage. Hal lain bisa kalian lakukan adalah, antara kalian diem doang kayak nunggu 2 detik, atau gak kayak normal tech aja ke musuhnya. Kalau misalkan di streaming gue kemarin, hal seru yang bisa kalian lakukan adalah, pakai elemen terbesar, lompat 2 kali, lalu combo normal tech charge attack-nya. Jadinya kalau misalkan kita lompat 2 kali, itu 2 detik, sangat cukup untuk menunggu waktu 2 detik tersebut. Dan alasan lain juga untuk melakukan itu adalah, karena lucu. Sekarang kita ke combo normal tech charge attack-nya. Ini adalah combo dari moderator gue, Koi. Oke, komen di bawah sekarang, terima kasih Koi, yang udah ngasih tau combo ini. Untuk full combo bakal kayak gini, kita setup kasih buff dulu ke si Al-Haytham-nya. Oke, dia terbang dulu. Awali dengan pakai elemen terbesar, gue bisa ganti karakter, ganti lagi ke Al-Haytham, kita normal tech 5 kali, kemudian normal tech 2 kali charge attack, normal tech 5 kali lagi, normal tech 2 kali skill, kemudian normal tech lagi 5 kali. Setelah itu kita bisa ulang kombonya lagi. Rotasinya bisa diulang lagi dari awal. Oke, bersedia. Gue ganti karakter, ganti lagi, normal tech 5 kali, normal tech 2 kali charge attack, normal tech 5 kali, normal tech 2 kali skill, kemudian normal tech lagi 5 kali. Itu adalah combo fullnya si Al-Haytham yang bisa kalian gunakan. Lalu untuk play style berikutnya, yang quick swap, ini bakal berbeda. Kita bakal awali pakai elemental skill-nya, normal tech sekali, charge attack, udah punya 3 mirror, langsung pakai elemental burst-nya. Dan disini kita bisa langsung ganti karakter, untuk melakukan lanjutan rotasi tim kalian. Jadi untuk yang quick swap ini sangat simpel mainnya, intinya kejar aja sampai punya 3 mirror, lalu pakai elemental burst-nya. Oke, jadi untuk kesimpulan dan juga nilai gajahnya si Al-Haytham, Al-Haytham bagi gue adalah karakter yang bagus. Sebelum dia rilis, ekspetasi orang-orang ke dia tuh cukup rendah, karena diinfoin dia kena nerf yang sangat tinggi. Cuma, gue bakal bilang lagi sesuai di pralilis, sebelum dia di nerf, dia tuh kuat banget, dia tuh bagus banget. Jadinya nerf dia itu, dia dari awalnya sangat bagus, sekarang jadi bagus aja. Gue jadi keliatannya jadi kayak sales Al-Haytham banget sebenernya, cuma gampangnya adalah, lu bisa bilang Al-Haytham itu di-carry sama elemennya. Karena Dendro tuh elemen yang bagus, dia bisa main spread, dan ya tadi kalian bisa mengabaikan demensa dia, buat jadiin dia karakter support aja, di tim Hyperbloom, sama Burgeon, sama bloom-nya Nilou. Karena dia bisa masuk ke variasi tim yang bagus, itu tentu bakal ningkatin nilai gajah dia. Sejauh ini dia punya ketergantungan yang lumayan tinggi ke Nahida, terutama di tim carry-nya dia, jadi misalkan tadi di tim spread, dan juga di tim quick bloom-nya dia, dia adalah karakter yang perlu memakai elemen terbesar, dan dia punya energy cost yang cukup tinggi, kalau misalkan sama Nahida, itu Nahida bisa mengebantu terkait kebutuhan energi di casah dia, ya sama Nahida bisa 140, kalau misalkan sama karakter lain bisa butuh di atas itu 150-160. Perbedaannya sangat signifikan. Nah untuk di tim yang dia jadi karakter support aja, jadi karakter Dendro Driver, bisa dibilang dia versi buruknya Nahida, bisa dibilang dia sebagai budget Nahida aja, jadinya kalau misalkan ngomongin prioritas gacha antara Nahida sama Al-Haytham, tentu utamanya bakal ambil Nahida terlebih dahulu, dibandingkan ambil Al-Haytham. Tapi kalau misalkan kalian pengen gacha Al-Haytham sekarang juga oke, nggak apa-apa, apalagi kalau misalkan kedepannya kalian pengen ngambil si Nahida juga. Kapan Nahida riran? Nggak tau. Kapan Al-Haytham riran? Nggak tau juga. Nah sekarang kalau misalkan dibandingin nilai gacha sama Yelan, Hutau sama Xiao yang lagi di banner sekarang juga, ini mungkin bakal kontroversial, cuma gue bakal narok kayak gini, untuk pertama masih Yelan, yang kedua si Al-Haytham, lalu yang ketiga Hutau sama Xiao punya nilai yang sama. Kayak tadi gue bilang Dendro tuh elemennya bagus, dan Al-Haytham sebagai karakter yang bisa on-field Dendro, ya nilai dia akan sangat berharga, karena kalian jadi bisa mainin variasi tim yang bagus-bagus. Ingat nilai gacha itu beda sama nilai kekuatan karakter, kalau ngomongin nilai kekuatan karakter, tentu Hutau bakal lebih tinggi dibandingkan yang lain, apalagi di single targetnya dia. Cuma kalau misalkan ngomongin nilai gacha, itu ngomongin seberapa pengaruh ini karakter ke akun kalian. Kalau misalkan kalian suka Al-Haytham, kalian bisa gacha aja, tapi setiap biasa, kalau misalkan kalian udah nunggu Yelan sama Hutau, dan nunggu Xiao, ya kalian prioritasin mereka dulu. Nanti kalian bisa ngambil Al-Haytham pas rirannya, pokoknya utamakan gacha karakter yang muda kalian tunggu, abaikan meta terlebih dahulu. Jadi itu adalah review gue untuk si Al-Haytham, komen di bawah pendapat kalian kayak gimana, kalian bisa bantu gue dengan like dan juga share video ini, dan tentu juga subscribe ke channel ini. Thank you udah nonton, gue Suli pamit. Bye-bye. Hah? Belum top up di D2C Gaming Store? D2C Gaming Store, tempat top up legal, aman, dan terpercaya. Berdiri sejak 2014, dan sekarang Instagramnya punya 150 ribu followers. Jangan lupa di follow. Bisa lihat pilihan gamenya sangat banyak, dan pastinya anti minus minus club. Testimoninya udah banyak banget, pokoknya tempat saya rekomendasi untuk top up game. Jangan lupa pakai kode promo Suli D2C, langsung aja cek D2C, linknya ada di deskripsi.